Terima kasih. 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 Tidak. lagi tidak bisa menjaga rahasia putusan sebelum diucapkan jadi dua orang ini kita tarik bukan karena mereka salah tapi mereka dua itu adalah pahlawan tapi kita minta supaya mereka ikut bicara di dalam persidangan perkara itu supaya bagi masyarakat luas jelas Pertama pengadilan Tata Usaha Negara harus berani menegaskan bahwa dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan terlarang sehingga itu harus dinyatakan tidak sah karena kalau nepotisme ini terjadi dan semakin besar korupsi juga akan semakin merajalela hukum menjadi tidak berdaya yang selama ini tidak ada nepotisme hukum itu hanya tajam ke bawah tumbuh ke atas apalagi terjadi nepotisme dan dinasti politik ya sekarang aja sudah mulai kelihatan dimana-mana aparat negara sudah tidak netral Tempo.co berani menyatakan bahwa Polri dan kejaksaan sudah tidak netral menjadi alat dari kekuasaan salah satu pasangan calon untuk mengacak-acak suara rakyat Hai itu akibat dari apa akibat dari dinasti politik kalau misalnya berjalan ini dikaburkan apa implikasi terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan ya tentu implikasinya ya tidak sah itu rumusnya artinya pemilu yang sedang berjalan tidak sah tidak sah mestinya mestinya kemarin itu begitu persoalan ini menjadi pergunjingan dan viral ya pro kontra persoalan hukumnya begini begini jelas KPU harusnya menahan diri dulu ini begitu putusan mahkamah konstitusi dibacakan besoknya KPU sudah jadi eksekutornya keluarkan surat kepada seluruh partai politik agar tunduk kepada putusan mahkamah konstitusi harusnya keputusan MK ini dibawa ke DPR DPR memproses dalam proses perubahan pasal 169 itu melalui perubahan undang-undang walaupun dia sah dan mengikat seketika itu juga tetapi dia tidak bisa dilaksanakan pada waktu itu juga karena masih memerlukan tahapan dan proses nanti kalau sudah diubah dalam bentuk perubahan mengundang baru KPU menjalankan Hai jadi kemarin seharusnya KPU tetap jalan cukup dengan menyatakan Eh Pak Prabowo ganti calon wakilmu Hai karena putusan MK ini bermasalah Hai tetapi nampaknya KPU juga sudah ada dalam cengkraman kekuasaan eksekutif Hai dia tidak punya waktu untuk memfilter dia tidak mau memfilter semua persoalan yang menjadi pergunjangan masyarakat hai 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 kasih bahwa very okay in the world g chord selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih